Setelah melakukan kajian, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka merekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Bangka untuk menutup tempat permainan liat zot. Hal ini dikarenakan tempat permainan tersebut mengandung unsur perjudian dan banyak mudorotnya. Setelah melakukan peninjauan ke lapangan dan kajian, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka merekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Bangka untuk menutup tempat permainan liat zon yang terletak di wilayah kudai Sungai Liat. MUI Kabupaten Bangka menilai tempat permainan tersebut mengandung unsur perjudian dan banyak mudorotnya. Selain itu, tempat permainan yang sudah meresahkan masyarakat tersebut bisa menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Dan salah satu hal yang sangat mungkin sangat penting kita bicarakan masalah apa, gini zon yang ada di sana liat. Tetapi ini semuanya sudah kita sampaikan, apa, pernyataan musyri kita sampaikan, kita tegaskan lagi. Kiranya karena memang banyak mudorotnya agar Pak Bupati mungkin tidak ragu-ragu mungkin untuk menutupnya. Nah, untuk hasil akhirnya nanti kami serahkan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Mulkam Bupati Kabupaten Bangka menegaskan segera akan menutup tempat permainan ketangkasan liat zon yang ada di lingkungan kudai Sungai Liat. Dengan pertimbangan rekomendasi MUI Kabupaten Bangka dan keluhan masyarakat sekitar yang resah dengan keberadaan tempat permainan tersebut. Jadi kami, pemerintah, ya harus punya sikap. Ya itu kami tetap, apa yang direkomendasikan oleh, apa namanya, MUI itu, ya kami harus mengikuti juga. Dan kami juga melihat beberapa bulan ini dengan adanya game zon ini, yang membuat persen dan masyarakat kita, kan. Otomatis dampak sosial masyarakat terhadap adanya game zon ini, ya terutama ketertibaan umum kita yang ada di tembangka ini agak terganggu seperti itu. Pak, akan jadi pengkap bangka akan menutup? Ya, kami pengkap bangka akan menutup. Itu sikap kami. Sebelumnya puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat Islam dengan didampingi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka mendatangi tempat permainan ketangkasan liat zon guna meninjau tempat permainan tersebut. Setelah meninjau, MUI Kabupaten Bangka menilai dalam permainan ketangkasan tersebut diduga ada unsur perjudian yang dikelola oleh PD Pirada Jaya. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Endang Kurniawan, Ainyus melaporkan. Terima kasih.